Di sebuah sudut Alfa Marunda, Jakarta Utara, terdapat sebuah makam yang dengan-dengan nilai sejarah perjuangannya makam TT Yonker. Begitulah masyarakat Marunda menyebutnya beberapa orang lain mengenalnya dengan sebutan Kapitan Yonker meski tersembunyi. Di deru kontainer dan bangunan makam ini dianggap membawa berkah bagi mereka yang bersiarah. Sejarah Kapitan Yonker, kenapa disebut Kapitan Yonker? Kapitan Yonker adalah, aslinya adalah namanya Ahmad Sang Haji. Nah dulu, sampai dia ke Marunda itu kenapa? Karena dulu persibuannya, pada zaman POC Belanda, di daerahnya itu, dia banyak kerusuhan maupun kejadian-kejadian yang dilakukan oleh POC. Terutama harta benda dan juga banyak yang dirampas oleh itu. Tepat di sebelah makam Kapitan Yonker, terdapat sebuah sumur tua, tidak ada yang tahu pasti apa kaitan sumur tersebut dengan makam. Namun sumur tersebut diduga sudah ada sejak makam ada ajaibnya. Sumur tua ini tidak pernah kering di musim kemarau sekalipun banyak warga yang mengambil air dari sumur yang mencari keberkahan. Pada saat itu, setelah kejadian itu, pemerintah Belanda mengeluarkan pengumuman bahwa siapa-siapa yang ingin mau jadi prajurit Belanda, silahkan mendakar di Bersatu Belanda. Mitos lainnya yang beredar di tengah masyarakat adalah keberadaan Kapitan Yonker yang seringkali nampak di sini memang seorang warga pernah mengalami mimpi seakan-akan memberikan pesan bahwa Kapitan Yonker memang masih bersemanyam di sini. Ini pekerjaan saya waktu itu mau ejek. Kebetulan pada saat saya tidur di tempat kegelasannya opode tulong, saya biasa tidur di atas bangku dengan narasan kartus. Ketika saya bangun, saya kaget. Masih gelap sekitar jam lima, lewat seprapat, ya saya bangun. Tiba-tiba begitu saya mau pakai sendal, saya melihat agak uang berjajir di bawah bangku sebanyak ini lempar. Nah, itu saya agak. Akhirnya uang saya kumpulkan, selama 2 hari saya tegang, saya tanya selanjutnya di sini. Akhirnya karena saya juga terpepet sama kesebuan, akhirnya uang itu saya gunakan untuk memperbaikan kontrakan. Nah, setelah saya tanya selanjutnya sama orang Vincent, ternyata itu kebanyakan uang bibit. Cuma karena di sini saya kurang paham juga, ya akhirnya uang itu ya terbakas ada buat buat bayar. Di sini juga terkenal akan pantangan dalam bertingkah laku tidak sopan atau sombong bagi siapa yang berperilaku demikian, maka akan terkena akibatnya. Nah, setelah dia jadi prajurit, Alhamdulillah dia selalu membawa kemenangan. Setiap kali dia membawa kemenangan, itu tandanya ada, yaitu berumur pati dua. Nah, itu tandanya dia habis berperang terus menang. Nah, ada sejarah yang kenapa sampai dia sampai kematian itu ya. Lalu siapa sebenarnya Kapitan Yongker dari beberapa literatur Yongker terlahir sebagai Ahmad Sangai pada tahun 1620 di Pulau Manipa Seram Barat ketika Sangaya Sang Ngaji, kawasan memproklamirkan peperangan melawan VOC Yongker muda pun ikut berjuang bersama. Sayangnya kekuatannya tidak seimbang membuat VOC bisa menguasai Manipa dengan mudah bahkan menawan semua anggota keluarga Yongker. Satu-satunya cara terbebas dari perbudakan adalah menjadi serdadu. Kapitan Yongker sampai kemarungan itu karena dari politiknya orang-orang Belanda juga yang menyulitkan dia bahwasannya katanya Kapitan Yongker ini memberontak sama Belanda. Karena orang yang mengadu domba itu ternyata dia dicik karena dia keberatan kalau orang pribumi sendiri kok jadi kapten sementara dia yang orang Belanda sendiri. Tidak dianggap jadi Belanda makanya dia membuat owner dengan cara mempiksa Kapitan Yongker untuk di domba supaya dia dibutti sama Belanda. Perjalanan Yongker dengan pasukannya sangat sukses berbagai perang dia lewati dengan kemenangan dari Timur. Batavia sampai silangka Kapitan Yongker selalu memenangkan pertempuran untuk itu VOC lalu menghadiahi Kapitan Yongker tanah yang begitu luas di Marundayang kemudian menjadi tempat tinggalnya dan pengikutnya. Dan akhirnya karena orang Belanda sendiri itu percaya dengan kejadian seperti itu, ya akhirnya Kapitan Yongker ini dimusuhin lah. Ya dimusuhin sehingga sampai meninggal gitu. Ya akhirnya, tapi sebelum meninggal dia juga diubung ke tanah Marundayang saatnya meninggal di sini. Tapi dia mendapatkan tanah ya kalau diubung untuk zaman dulu gitu. Itu dikasih tanah di Marundayang itu seluas luasnya dalam artian yang atau sampai seberapa luasnya itu. Tapi dia biasanya diakui sama Belanda. Namun nahas pengabdiannya terhadap VOC dibalas dengan air tuba ya gitu dulu merencanakan penyerangan terhadap Batavia pada tahun 1689 itu pula Yongker menjadi serbuan VOC. Untuk dihabisi nyawanya di sungai Marundalah Yongker dikepung dan tewas di bawah tangan VOC sendiri. Kini makam dan petilasan miliknya menjadi satu-satunya kenangan bagi warga Marunda. Banyak pensiara yang datang untuk mengirimkan doa kepada Kapitan. Persis di sebelah makam pun terdapat sebuah petilasan milik Tololiu Hermanus Wilhelm Dotulong. Ia adalah pemimpin pasukan tulungan dari Minahasa yang dipaksa menjadi serdadu Belanda untuk menghadapi pangeran Diponegoro di petilasan ini juga sering diadakan ritual oleh warga Minahasa. Di tempat ini juga banyak terlihat penampakan makhluk gai. Tempat ini juga yang mengalami pada saat dia teriak-teriak apa, dia kemasukan, dia kemasukan, dia kemasukan. Nah itu memang dasarnya kalau di situ kita nggak boleh sombong. Pertama, nggak boleh takabur, nggak boleh minum-minuman. Jadi di sini harus ada, apa, misilannya kebersihan lah di sini. Harus bersih, nggak boleh, nggak ada kotor-kotoran di sini, apalagi sampai buat mesin-mesin di sini. Itu nggak boleh di sini. Meski makam Kapitan Yongkar terkenal akan mistisnya Iwan, tidak ingin setiap pensiara memiliki persepsi yang berbeda, karena bagaimanapun juga kita harus menghindari yang namanya kemusyrikan. Ionanulaita dalam buku timbulnya militerisme Ambon menyebutkan, Tete Yongkar adalah spiritual hero dari masyarakat Ambon secara khusus sosok Yongkar adalah contoh dan impian keberanian dari kesetiaan seorang militer Ambon. Kapitan adalah pelindung dalam marah bahaya dan tete nenek ini tidak pernah mati. Saksikan terus hanya di Sejarah Story. Selamat menikmati. Terima kasih.